D.A.D. Kota Palangka Raya Gelar Raker Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dewan Adat Dayak atau D.A.D. Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja tahun 2021 di Betang Palangka Hadurut Kota Palangka Raya Sabtu 4 Desember 2021 Raker tersebut mengambil tema Bersama Kelembagaan Adat Dayak Kita Wujudkan Sinergitas dan Harmonisasi Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Adat Bermartabat di Kota Palangka Raya Raker tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Palangka Raya Fahyarit Naparin, serta dihadiri oleh seluruh jajaran D.A.D. Kota Kepala Dinas DPP KB P3 APM Kota Sahdin Hasan Damang dan Mantir Sekota, serta Pimpinan D.A.D. Tingkat Kecamatan Ketua Harian D.A.D. Kota Palangka Raya Mampang Tubil mengatakan, Raker tersebut bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Kerja D.A.D. Tahun 2020 dan 2021 Sekaligus melakukan perbaikan dan penyusunan Program Kerja Prioritas Tahun 2022 Selain itu, pihaknya turut menyusun MAP Konsep Tata Kerja dan SOP Pelaksanaan Tugas dari Lembaga Kedamangan dan Mantir Adat Sebelumnya, D.A.D. Kota Palangka Raya juga telah menggelar Forum Fokus Group Discussion Bersama seluruh Damang dan Mantir di Kota Palangka Raya Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fahirid Naparin berharap Rakerda D.A.D. Tahun 2021 ini mampu mewujudkan sinergitas Dan harmonisasi dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum adat yang bermartabat Pertanyaan ini adalah evaluasi program-program DST Kota Palangka Raya tahun 2021 Dan kemudian menuju program prioritas di tahun 2022 Serta ada mungkin yang perlu menjadi rekomendasi Baik datang hukum adat Jadi evaluasi benar-benar selaras Selaras dasar penghormatan Baik dari undang-undang sampai bertahap sampai dengan peraturan Fahirid menambahkan hukum adat tersebut mulai dari tingkat masyarakat Toko masyarakat, Mantir, Damang, Ormas Adat hingga D.A.D. sendiri Dari Palangka Raya, Roni Guntur, Tabengam TV, melaporkan